Teman-teman sahabat wisata, inilah suasana di kampung saya teman-teman. Kita sudah lama sekali tidak pulang kampung teman-teman ya. Bahkan lebaran pun kita tidak pulang. Kita pada hari ini mau melihat suasana di sawah teman-teman. Yalah biasalah ya. Kalau kita biasa di kota itu inginnya berlibur di tempat-tempat sepi, sawah, di kebun gitu kan. Nah inilah suasananya di perkampungan. Ini padinya sudah mulai menguning dan ada beberapa ya sebagian sudah mulai panin teman-teman. Nah sawah orang tua ini lumayan jauh juga ya dari sini. Ada perjalanan sekitar 15 menit ya jalan kaki. Untuk santai-santai ya. Aduh suasananya di desa teman-teman. Di sini sejuk sekali. Karena di sini adalah dataran tinggi ya teman-teman. Darahnya darah dingin, darah sejuk. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini ada sungai kecil. Terima kasih telah menonton! Nah di pinggir-pinggir sawah ini ada kali kecil ya berfungsi untuk mengairi sawah. Ayo kita ke sawah! Nah padi yang bagian di sini belum berubah ya teman-teman. Masih hijau! Ini ada kacang panjang teman-teman. Nah inilah tanaman di sawah ya. Di pinggir-pinggir gubu. Ada kacang panjang. Ada kacang panjang, sayur-sayuran seperti juga ada singkong teman-teman. Ada singkong. Dan juga ada terung ya. Ada terung juga ada rimbang. Ayo kita ke gubuknya. Halo, Assalamualaikum. Ya, lagi ngapain? Ini ada Zahra dan Eza di sini. Tadi kita mau berangkat, ternyata dia duluan. Dan juga ada Riva. Mereka bertiga ini naik motor. Kita jalan kaki. Kita yang berangkat duluan, tapi mereka yang duluan nyampe. Teman-teman, sahabat wisata. Ini juga ada pohon jambu teman-teman ya. Kebetulan ada buahnya nih. Ini jambu biji ya. Cukup rendah. Pohonnya cukup rendah. Jadi gampang untuk dijangkau belah tangan. Nah, ini ada dapurnya. Ini ada dapurnya. Nanti, kalau tidak ada palangan, kita mau masak-masak di sini. Kita cari sayur dulu ya. Nah, ini. Kalian tahu apa ini ya? Nah, ini namanya bibit kacang panjang. Kalau kacang panjang yang sudah tua, terus dijemur, lalu digantung seperti ini. Nanti kapan-kapan mau ditanam, tinggal tanam aja lagi. Ini bibit kacang panjang. Di sinilah orang tua kita itu bekerja sehari-hari ke sawah, menenam padi, teman-teman. Inilah gubuknya. Apakah ini yang dinamakan gubuk derita? Di gubuknya ada pohon jambu. Banyak sekali buahnya, teman-teman. Kalau mau ambil aja ya. Gratis. Oke, teman-teman. Sekarang kita sudah sampai di gubuk. Nah, sekarang kita mau cari sayur ya. Di bawah ini ada sungai. Kita mencari selada air. Dan juga kita mau cari seafood, teman-teman. Nah, sekarang ayo kita ke sana. Kita cari seafood dan cari sayur. Habis itu, baru kita masak. Kita akan makan bersama. Teman-teman. Jalan ini cukup terjal, teman-teman ya. Karena di bawahnya itu ada sungai. Sungai kecil. Jadi di sini seperti jurang begitu ya. Tapi insya Allah kita bisa melewatinya. Karena orang tua kita biasa ya lewat di sini hari-hari. Untuk mandi. Apalagi mau berudu juga di sungai ini. Ayo kita lihat ke sana. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati selamat menikmati nah disampingnya ini ada kendang sapi teman-teman yuk kita cari sayur teman-teman inilah yang dinamakan sayur selada air teman-teman ya ini bagi kalian yang berada di dataran tinggi pasti tahu ya sayur selada namanya selada air ini hanya di daerah dingin yang ada di pegunungan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati teman-teman ini kita sudah mendapat ya sayur saya rasa segini sudah cukup ya untuk sayur kita siang hari ini oke oke sekir-sekirah kita tambah sekirah selamat menikmati ya Eza makan apa makan jambu enak jambu nenek enak ini sayur yang kita cari tadi deh teman-teman lumayan lah untuk direbus ya siang hari ini tadi rencananya kita mau cari seafood tapi tidak jadi teman-teman karena cuacanya mendung, takut hujan nah cukup ini aja lah sayur selada air ini untuk sayur kita pada siang hari ini ini cangkirnya unik teman-teman cangkirnya antik ini kita bernostalgia ya di saat kecil-kecil dulu kita pakai cangkir yang ginian sekarang masih disimpan nah sudah masak teman-teman hahaha sangkir mungil memang beda rasanya ya kalau masak dengan kayu masak dengan kayu bakar sama masak dengan gas ya ini aromanya lebih khas gitu ada aroma gimana gitu ya hmm pokoknya enak lah nih saya cangkir air teh pakai cangkir antik zaman dulu masih kecil hahaha banyak ini masuk semua ya masuk wah kebanyakan ini yaudah masukkan aja lah terus dimasuk pupuk aurea ya dikasih pakai ini kasih air oke oke sambil menunggu sayur kita matang ya teman-teman ini mamanya si Eza lagi mengiling cabai ya bikin sambal sambal pedes ini ada tomatnya ini tomat sayur teman-teman ya bukan tomat yang besar itu tomat apa namanya yang dijual di pasar-pasar itu umumnya kan yang besar-besar ini kan tomat sayur yang kecil-kecil itu memang beda rasanya teman-teman ini lebih gimana gitu ya pokoknya enak lah daripada tomat biasa nih kita ditemanin oleh adik-adik ya ini pemalu-pemalu semua ini soalnya gak berani melihatkan mukanya karena dia ini ompong nah ini si Eza kalau si Eza ini walaupun dia ompong tapi dia tetap berani melihatkan giginya pede dia kalau ini enak bisa ini ompongnya pemalu jangan makan bijinya kalau Mama Eza ini sambal apapun yang dibikinnya pasti enak enggak bergaram pun juga asin hehehe ini teman-teman periuknya enggak punya tutup enggak ada tutupnya tapi enggak apa-apa yang penting bisa matang sayurnya enggak dimasak enggak digoreng cabenya mentah tomatnya mentah juga ya tomatnya juga mentah semuanya mentah itu apa itu nah dikasih Ajinomoto masak sedikit aja halo teman-teman sahabat wisata kita sudah selesai masak dan bikin sambal ya teman-teman sekarang sampailah saatnya kita untuk menyantap masakan kita pada siang hari ini ya inilah penampakannya teman-teman, ini adalah sambalnya ini memang sengaja ya tidak dimasukkan ke dalam piring cukup di dalam apa namanya gilingan ini aja ya nah ini nasinya dibawa dari rumah pakai daun pisang kita makan sama-sama ini ada juga gulai ya gulai yang kita bawa dari rumah juga ini ada ini sayurnya, sayur selada nah sekarang kita lihat wajah-wajah yang pagi pengen makan ini sudah kelaparan kayaknya ya nah teman-teman kita makan lagi ya wow luar biasa kita ambil sambalnya sambal cabai calit ini namanya ini ada kacang panjang mentah ada yang makan terong mentah oke, ini sayur seladanya ya garpunya garpu lima aja bismillahirrahmanirrahim boleh apa ini 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 selamat menikmati 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 ok teman-teman lebih dan kurang mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh